Jadilah matahari di tengah awan-awan penghalang Jadi meskipun apapun penghalang, seberat apapun Kita harus bisa berusaha menjadi mentari yang bersinar Mengikuti apa yang diinstruksikan oleh ringkose Lalu jika kita ingin merampungkan satu tujuan besar Maka kita harus bersabar Jadi meskipun kita menghadapi segala kesulitan Kita dihina, terus kita jelek-jelekan Apapun itu, kita harus bersabar Karena untuk merampungkan satu tujuan yang besar Kita harus memberi kesabaran Seperti halnya juga Hisolines Daylama Yang pertama kali membangun komunitas Tibet di India Awalnya tanpa ada kenal siapapun Jadi hanya tahu bisa melihat langit dan tanah saja yang bisa dilihat Lalu dari situ mulailah membangun Nah dengan kesabaran itulah Jadi bisa membangun satu tujuan yang besar Seperti yang meskipun beliau adalah emerasi daripada alugat suara Tapi demikianlah menghasilkan hal yang perlu dihadapi Dan begitu juga dengan kita Dan nasihat beliau yang tadi juga Untuk menghasilkan satu tujuan besar Kita harus memiliki kesabaran yang luar biasa Begitu juga dengan jika yang mengubah pola pikir orang Juga membutuhkan kesabaran Ini merupakan satu nasihat yang Akan sangat bermanfaat untuk senter kita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya